Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yawfi Aprilia, NIMS 19026114 Prodi Informasi Pertustakaan dan Kehasilan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Baiklah, pada video kali ini Merupakan tugas ujian akhir semester Di mana saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 10 Yaitu materi pertemuan setelah UTS Dari materi pertemuan 10 sampai materi pertemuan 16 Baiklah, materi yang pertama yaitu materi pertemuan 10 Mengenai peta, slide, fotokopi, dan dintang Yang pertama yaitu peta Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi Mengenai suatu letak daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya Peta sangat berfungsi sebagai Fship yang merekam sumber data dari kegiatan manusia Dalam kehidupan sosial, dalam geografis Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan Maupun petugas bagian pelestarian Peta adalah bahan pustaka yang unik Sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam Penyimpanan yang baik bagi peta ada tiga Yaitu bentuk lemari dan rak Penetak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan Sehingga mudah dicapai oleh pemakai Bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja Yang kedua yaitu slide Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan Terutama untuk melindungi pengajaran dan penelitian Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya, langsung dari luar Demu serta kelembapan Slide yang berserakan akan mudah rusak Karena kena demu serta goresan Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor Macam-macam slide Yang pertama later slide Yang kedua slide 2x2 Yang ketiga slide dengan suara Yang keempat proyektor untuk slide Yang ketiga yaitu fotokopi dan tinta Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka Untuk menjaga sebuah buku Misalnya buku tersebut sudah laku Tidaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka-pustakaan Tapi mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah bujilid Banyak buku atau majalah bujilid rusak penggunaannya karena difotokopi Tinta adalah campuran bahan berwarna dengan air Bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tubuhan berwarna Maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta Macam-macam tinta yaitu tinta tulis, tinta cetak, dan ballpoint Baiklah materi yang kedua yaitu materi pertemuan sebelas Mengenai perbaikan bahan pustaka dan restorasi Yang pertama perbaikan bahan pustaka Kegiatan perbaikan bahan pustaka digunakan untuk membenahi Atau memperbaiki bahan pustaka yang rusak Supaya tidak bertambah parah Dan agar dapat digunakan kembali oleh pengunjung perpustakaan Perbaikan bahan pustaka dapat dilakukan dengan cara Yaitu Pertama, menambal Menurut perpustakaan nasional publik Indonesia Menurut perbaikan bahan pustakaan nasional publik Indonesia Menambal atau menutup bagian yang berlubang Dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau pok Atau menggunakan kertas tisu yang berperekat Yang kedua yaitu menyambung Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu Agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar Yang ketiga yaitu penjelidan Penjelidan adalah suatu cara untuk menghimpun Atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu Serta dilapisi oleh Kofem Perpustakaan nasional LFI tahun 1995 Kalaman 2 Penjelidan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak Benam jahitnya lepas Ataupun nomor halaman yang tidak berfungsi Atau tidak berurut lagi Sehingga perlu dibongkap dan dijelit kembali Tapi sebelum melakukan penjelidan Perlu dipikirkan terlebih dahulu Bahan-bahan Biaya dan tenaga penjelidan Sama dengan biaya pembelian dengan jujur yang sama Maka lebih baik membeli bahan pustaka yang baru Kedua yaitu restorasi Secara umum kegiatan restorasi ialah upaya perbaikan bahan pustakaan Yang telah melalami kemustakaan dengan memperbaiki tampilan fisik dokumen Sehingga paling tidak dapat mendekati keadaan semula sesuai dengan aturan dan etika konservasi yang berlaku Dalam melakukan restorasi harus memperhatikan metode yang sesuai dan teknik bahan yang sesuai dengan bahan asli dokumennya Karena jika tidak sesuai maka hasil menjadi tidak seperti dokumen asli Untuk menjaga keaslian dokumen Pada waktu membersihkan noda Pada dokumen biasanya dengan penghilangan warna Kemudian jika saat membersihkan noda tetapi warna juga ikut hilang Maka harus dilakukan perwarnaan ulang Walaupun warna dokumen menjadi tidak asli lagi Kegiatan restorasi bertujuan untuk memperpanjang umur Atau daya pakai bahan pustaka dan informasi yang ada di dalamnya Materi ketiga yaitu materi pertemuan 12-13 mengenai sistem penjelidan dan cara menjelid buku Penjelidan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu Yang dilindungi oleh ban atau sampul Penjelidan merupakan salah satu kegiatan penting dalam perpustakaan Faktor usia, kondisi, buang penyimpanan tidak sesuai Memakan relatif sering dan salah Dimakan serangga atau jamur Dapat mengakibatkan bahan pustaka menjadi rusak Bahan pustaka yang rusak itu perlu diperbaiki Penjelidan adalah proses cara menjelid bahan perpustakaan Dengan tujuan melindungi koleksi dari keusakan Kegiatan penjelidan termasuk dalam kegiatan konservasi Yang meliputi perbaikan bahan perpustakaan yang rusak Agar kondisinya bisa dikembalikan seperti hasilnya Untuk itu diperlukan pengetahuan teknis Cara menjelid agar memutuji jelidan sesuai dengan maksud dan tujuannya Serta bentuk jelidan bisa diwujudkan secara maksimal Tujuan utama penjelidan di perpustakaan adalah Untuk melestarikan bahan perpustakaan Agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari keusakan fisik Guna menunjuk fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan Tujuan penjelidannya lain antara lain Mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku Kedua mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya Yang ketiga memudahkan penggunaan bahan perpustaka Alat dan bahan penjelidan yang pertama yaitu kertas Yang kedua peralatan penjelidan atau mesin-mesin Yang ketiga peralatan penunjang lainnya seperti jarum, jahit, pisau, gunting, tulang pelipat, lem, dan penggaris Cara menjelid buku dengan tangan Menjelid buku tidak hanya berguna untuk belajar bagaimana untuk membuat buku Tetapi juga dapat berguna dalam peraiki buku Banyak buku dapat terikat menggunakan bahan yang temukan di rumah dalam sebuah kota jahit Menjelid buku menggunakan tangan masih merupakan praktik yang populer Karena banyak orang lebih milih kualitas buku terikat dengan tangan Berbagai teknik dalam menjelid buku diantaranya yaitu yang pertama jahit Yang kedua menjelid dengan pita Yang ketiga menjelid dengan staples Yang ketiga menjelid dengan staples Yang empat profesional binding Materi keempat yaitu maneri pertemuan 14 Mengenai pelestarian nilai informasi Untuk pelestarian nilai informasi Bahan perpustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen Selain itu dengan teknologi video Sehingga lebih mudah untuk pelayanan pengolahan dan penemuan kembali informasi Yang pertama mikrofilm Mikrofilm atau mikrofotografi Ialah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film Penggunaan mikrofilm menjadi meningkat secara luar biasa Karena ada pengakuan bahwa sebagian besar buku, majalah, dan suat kabar Memiliki kualitas kertas dan kualitas cetak yang buruk Salah satu tujuan paling utama dalam perekaman mikrofilm Adalah untuk melestarikan dokumen langkah Menjaganya dari kerugian dan kehancuran Karena kualitas fisik dokumen yang menurun Keberadaan mikrofilm di perpustakaan yaitu mikrofilm sebagai suplemen Dan mikrofilm sebagai komplement Yang kedua yaitu CD-ROM Penyimpanan dan memudahkan penemuan kembali informasi Sesuai dengan namanya, danta atau informasi digital yang sudah disimpan Atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive, PC, atau komputer jenis lain Untuk menelusuri informasi dalam CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk pemerintah komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut Keunggulan CD-ROM yaitu Yang pertama memiliki daya tampung besar Yang kedua memudahkan penelusuran literatur Yang ketiga memudahkan pembuatan katalog Yang keempat tidak menggeser kerudukan pustakawan Yang kelima membantu pustakawan Yang keenam mempercepat penerbitan di Indonesia Materi kelima yaitu materi pertemuan kelima belas Mengenai prosedur alih media dan standar penamaan file Yang pertama pengertian alih media Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik Kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap asib yang memiliki nilai guna penting Kegiatan alih media membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat Dikarenakan kemampuan sistem dalam mengelola data asib dengan lebih cepat dan efisien Yang kedua alasan alih media Informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai satu instansi maupun masyarakat pribadi Maka itu perlu adanya pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi Manajemen aset secara elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut Setiap orang memiliki kewenangan untuk mengelola asib mereka Termasuk dalam hal pelaksanaan alih media asib Karena itu setiap orang memiliki hak penuh dalam pelaksanaan alih media berdasarkan aturan dari pemerintah dan undang-undang Yang ketiga keuntungan alih media Beberapa keuntungan dari alih media yaitu Yang pertama meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi asib Yang kedua pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat Terkait dengan akses asib yang cepat dan tepat Ketiga layanan asib yang lebih baik karena lokasi asib dapat lebih cepat diketahui Yang keempat mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas asib dalam mencari informasi Yang keempat yaitu prosedur alih media Yang pertama koleksi buku Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap terutama jenis proseding, laporan, pedoman teknis, atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya Langkah pengerjaannya akan lebih baik apabila dilakukan sebagai berikut Terutama scan koleksi proseding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir Kedua, hasil scan kesuluhan tersebut diberi nama sesuai judul cover Ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku Yang keempat, untuk keperluan database Iptan selanjutnya file tersebut diabstrak berdasarkan judul artikelnya Terlima, setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database Iptan Hasil scan dari koleksi proseding digunakan untuk dua keperluan Yaitu, untuk melengkapi database buku dan database Iptan Rinsip kerja scanning menggunakan video sama dengan mesin fotokopi Dengan sekali yang diskan, maka puluhan halaman dapat diskan sekali jalan dengan memberi satu buah nama file Yang kedua, yaitu majalah Majalah atau jurnal adalah bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup aman dan terus-menerus Majalah biasanya dilengkapi dengan volume dan nomor terbit yang berhutan setiap kali penerbitan Majalah diskan berdasarkan artikel yang terdapat di dalamnya Yang ketiga, teknologi tepat guna Koleksi yang dimaksudkan kepada teknologi tepat guna bahasa dari lintan, layplate, poster, dan sejenisnya yang menempatnya TTB Bosor sebenarnya juga lebih sesuai dikelompokkan kepada jenis ini apabila dipindah dari isinya Scanning dilakukan berdasarkan judul artikel Satu leaflet diskan kemudian diberi nama Demikian untuk leaflet-leaflet lainnya Yang kelima yaitu standar penamaan file Penamaan file dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan Kita harus membedakan penyelolaan atau penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan Hal tersebut dimaksudkan agar apabila file PDF tersebut dipindahkan ke posisi yang seharusnya di bawah database-nya masing-masing Maka kita tidak perlu lagi mengubah susunan nama file tersebut setelah dilingkan ke database-nya Untuk penyimpanan hasil scan bisa saja kita mengelompokkannya berdasarkan jenis koleksinya Namun akan lebih mudah apabila kita kelompokkan penyimpanannya berdasarkan jenis database-nya Apakah file tersebut termasuk iftan, buku, dan petan Jadi tidak disimpan pada folder proceeding, majalah, atau browser Yang pertama, penamaan file buku Nama directory penerbit, garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file PDF Yang kedua, penamaan file posiding Nama penerbit, garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file PDF Yang ketiga, koleksi buku edisi kursus Nama directory, garis miring, penerbit, garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file edisi kursus Yang keempat, koleksi majalah Yaitu nama directory majalah, atau garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file PDF Yang kelima, koleksi bosur Nama directory, garis miring, penerbit, garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file PDF Materi yang ke-6 yaitu materi pertemuan ke-16 mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka Perawatan bahan pustaka Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses cara perbuatan merawat dan memelihara bahan pustaka Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan Awet dan dapat digunakan lebih lama Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan Dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan pengusaha agar kondisi bahan pustaka terperlihara sebaik mungkin dan siap pakai Menurut Departemen Pendidikan, tahun 2004 halaman 63 di dalam Cahyani tahun 2015 Tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu penyebab kerusakan bahan pustaka Melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan Perbaiki bahan pustaka yang masih layak pakai, disimpan dan mencarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat Yang kedua yaitu penyiangan bahan pustaka Pengertian penyiangan bahan pustaka Penyiangan merupakan satu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak Karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya Setelah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhin kebutuhan informasi perpustaka Di sisi lain penyiangan koleksi atau reading merupakan kegiatan pemindahan atau penarikan Atau pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna kebudang Tidak relevan lagi terhadap pemenuhin kebutuhan informasi perpustaka Di sisi lain penyiangan koleksi atau reading merupakan kegiatan pemindahan atau penarikan Atau pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna kebudang atau tempat penyimpanan Tujuan fungsi dan manfaat penyiangan bahan pustaka Menurut Harry Kusnanto tahun 2011 halaman 20 Tujuan penyiangan bahan pustaka pada dasarnya lebih pada kebutuhan pemustaka Agar koleksi pemustakaan yang selalu update dan tidak ketinggalan zaman Fungsi penyiangan bahan pustaka yang pertama menghemat tempat Yang kedua menghemat waktu Yang ketiga membuat koleksi lebih menarik Yang keempat meningkatkan reputasi pemustakaan Yang kelima mengetahui kebutuhan koleksi Yang terakhir mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi Manfaat penyiangan bahan pustaka Yaitu pepustakaan memperoleh beberapa manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan Manfaat dari penyiangan bahan pustaka menurut Putra Aidil tahun 2019 antara lain Yang pertama Bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna Baik dari segi isi, usia maupun fisiknya Yang kedua mengurangi kepadatan koleksi Sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan Sesuai dengan kebutuhan pengguna Yang ketiga bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh pepustakaan lain yang memerlukan Yang ketiga kriteria penyiangan bahan pustaka Ada pun kriteria penyiangan bahan pustaka berdasarkan penampilan dan kondisi yang akan dilakukan penyiangan Seperti yang diungkapkan oleh slot dalam Putra Aidil tahun 2019 Bahwa kriteria-kriteria tersebut berdasarkan Yang pertama penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi Yang kedua penyiangan berdasarkan volume berlebihan atau duplikat Yang ketiga penyiangan berdasarkan konten miskin Yang keempat penyiangan berdasarkan bahasa Yang kelima penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi Yang keenam penyiangan berdasarkan usia koleksi Yang tujuh penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi Yang keenam penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial Yang terakhir yaitu penyiangan berdasarkan kola penggunaan Ada pun pendapat ahli lain tentang kriteria penyiangan yang disebutkan oleh Evans dalam buku Alma Putra Aidil 2019 Bahwa kriteria penyiangan berdasarkan kelas bahwa kriteria penyiangan koleksi yaitu kondisi fisik bahan, isi, penggunaan, duplikasi, dan dapat dipinjam dari perpustakaan lain Yang keempat yaitu sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka Untuk kegiatan penyiangan koleksi diperlukan berdasarkan sarana Ada pun sarana yang diperlukan dalam penyiangan menurut Putra Aidil tahun 2019 sebagai berikut Katalog perpustakaan, kartu registrak, dan daftar buku Negeri gasarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi Menurut Yulia Yuyu dan Janti Bistinawati Sujana dalam Robinson tahun 2020 Prosedur penyiangan bahan pustaka sebagai berikut Pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi Pencabutan kartu katalog buku Pengecapan Penyusunan buku di gudang Dan membuat berita acara Yang kelima yaitu kendala dalam penyiangan bahan pustaka Berdasarkan Winoto dalam Sri Suryanti tahun 2017 Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan penyiangan Yang ini sebagai berikut Yang pertama adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki Seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka Yang kedua masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas Yang ketiga adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep pembangun koleksi Dan terakhir masih ada prosedur yang rumit Terutama untuk koleksi perpustakaan pelurita Karena setiap penyelolaan harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit Saya juga akan menjelaskan mengenai kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan Konservasi dan preservasi bahan pustaka merupakan kegiatan yang sangat penting Karena itu, perpustakaan proklamator berhakta juga melakukan hal tersebut Pemeliharaan dan preservasi adalah upaya untuk menyimpan kandungan informasi bahan pustaka itu sendiri Dengan demikian, dalam melakukan konservasi dan preservasi terhadap bahan pustaka Pustakaan dituntut memiliki tenaga pustakawan yang berpengalaman dan terlatih Karena pustakawan akan menghadapi bermacam musuh perusahaan dan perhancur dari berbagai faktor Seperti faktor biologi, faktor fisika, faktor kimia, dan faktor-faktor lain seperti manusia, air, api Pustakawan perlu mengetahui penyebab kebusakan bahan pustaka Sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan yang cepat dan tepat Apabila bahan pustaka sudah rusak, akan susah untuk memperbaikinya dan juga akan memerlukan biaya yang banyak Di samping itu, frekuensi pemakaian yang tinggi serta salah urus dalam penanganan juga dapat mengakibatkan kebusakan Akibatnya, banyak bahan pustaka khususnya buku akan mengalami hal-hal seperti jilid dan rusak, kertas lapu, berubah warna, sobek, dan sebagainya Untuk mengatasi pemasalahan kebusakan bahan pustaka tersebut, perlu dilakukan konservasi dan persepasi bahan pustaka Pemahaman dan keberhasilan konservasi dan persepasi bahan pustaka sangat bergantung kepada cara pemeliharaan dan melestarikan bahan pustaka tersebut Juga tergantung kepada pustakawan yang melakukan pemeliharaan dan pelestariannya Pada perpustakaan proklamatabung hatta, persepasi dan konservasi bahan pustaka yang ada belum terlaksana sebagaimana mestinya Hal ini terlihat pada saat dilakukannya perbaikan bahan pustaka yang rusak pada ruangan penjelidan Perbaikan bahan pustaka yang rusak dapat diperbaiki dengan baik Dapat dilakukan apabila pustakawan yang memperbaiki bahan pustaka tersebut mengerti dan paham dengan perbaikan bahan pustaka yang rusak Agar keperliharaan dan dapat didestarikan Tapi kenyataannya yang ada tenaga profesional atau pustakawan melakukan perbaikan Memelihara dan melestarikan bahan pustaka bukan berlata belakang pendidikan perpustakaan Selain itu juga untuk melakukan konservasi bahan pustaka juga dibutuhkan ruangan pemeliharaan dan melestarikan bahan pustaka Bukan hanya ruangan penjelidan tetapi juga ruangan lainnya Perpustakaan proklamatabung hatta juga ada ruangan fumigasi untuk melestarikan bahan pustaka Tetapi ruangan ini tidak digunakan dengan semestinya Malah ruangan itu menjadi gudang untuk tempat-tempat koran Untuk melihara serta melestarikan bahan pustaka juga diperhatikan penyimpanan atau letak bahan pustaka tersebut Penyimpanan bahan pustaka pada pemustakaan seharusnya ditata dengan baik Selain untuk persepasi bahan pustaka tersebut juga memudah menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pemustaka Pelestarian dan perawatan bahan pustaka memperkan kegiatan yang wajib direkut oleh setiap perpustakaan Perawatan terhadap bahan pustaka perlu dilakukan untuk menjamin bahan koleksi yang dimiliki perpustakaan Agar selalu siap untuk digunakan oleh pemakainya setiap saat Jadi pemeliharaan dan perawatan koleksi perpustakaan merupakan kegiatan menjaga atau mengusahakan Agar bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan awet dan terawat dengan baik Dalam menjaga keusahakan bahan pustaka di perpustakaan, muhatlah dilakukan dengan beberapa cara Yaitu yang pertama membersihkan debu, menggunakan lemari, geriga mengatur kelembar perudara Yang keempat 4 di selangga, kelima mengatur cahaya ruangan, yang kelima melakukan alih bentuk Baiklah itulah tadi presentasi materi pertemuan 10 sampai materi pertemuan 16 Dan kegiatan persepasi dan konservasi di perpustakaan Jika ada kesalahan mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh